Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firmannya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini Tuhan berkenan lagi berbicara kepada kami, berkatilah perenungan kami akan firman-Mu pada hari ini, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Gemah kita sudah sampai di 1 Samuel fasal 16, Bapak Ibu saya hanya akan membacakan 2 ayat saja, ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliak, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, saudari sekalian, kita hidup di zaman yang sangat menekankan penampilan luar. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan preferensi kita yang sudah sangat dipengaruhi oleh budaya, cita rasa budaya kita. Seperti Samuel, wah yang tinggi besar seperti Eliak, pasti ini orang pilihan Tuhan. Cocok banget jadi raja orang Israel. Tapi apa kata Tuhan? Aku telah menolaknya. Yesus juga selalu counter budaya, Bapak Ibu, saudari sekalian. Tidak gampang tertipu oleh penampilan dan perawakan luar. Cocok banget dengan peringatan di 1 Samuel 16 ayat 7 tadi. Di dalam Lukas fasal 14 ayat 12, Yesus mengatakan demikian. Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kalau kita mengundang orang-orang yang sederhana, orang-orang yang cacat, justru Yesus menjanjikan kebahagiaan. Wajarnya kan ya, seperti pandangan budaya kita ya, Bapak Ibu. Kita bahagia, karena kita mampu mengundang orang terkenal, orang kaya, orang sukses, dan kita merasa selevel sama mereka. Tapi Yesus mengatakan apa yang terbalik dari nilai budaya di sekitar kita. Justru kita akan berbahagia, karena kita akan dibalas di hari kebangkitan orang-orang benar. Karena orang-orang sederhana yang kita undang di dalam perjamuan kita, tidak mampu membalaskannya kepada kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita men-challenge diri kita untuk memperhatikan orang-orang sederhana di gereja yang kurang mendapatkan perhatian karena mereka sederhana. Semua orang ingin mengundang pendeta terkenal makan siang. Marilah kita mengundang makan siang keluarga yang sederhana. di gereja yang mungkin belum pernah makan di restoran-restoran yang baik. Mari kita mendorong anak cucu kita untuk mengundang orang-orang sederhana di sekolah mereka. Satpam mungkin, cleaning service, orang-orang sederhana di gereja atau di sekolah mereka yang belum pernah dirayakan ulang tahunnya. Rasul Paulus menasehati kita begini di dalam 1 Korintus 12.23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bapak-Ibu sudah sekalian, mohon Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan pada hari ini. Sederhana, tapi kita membutuhkan hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hati yang menghargai apa yang Tuhan hargai. Hati yang mementingkan upah yang kekal, kebahagiaan dari Tuhan. Bukan perasaan bangga yang semu dan sementara untuk hari ini saja. Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan tolonglah kami menghidupi prinsip dari firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Terima kasih telah menonton.